Salam Sejarah Jangan pernah melupakan sejarah Karena sejarah akan membuat dan mengubah Siapa diri kita Bertemu lagi dengan saya Charles Yombing Dalam materi Kultur Stelsel Tanam Paksa Politik Etis Sampai ke politik pintu terbuka Mari kita sama-sama memperhatikan Kultur Stelsel Dari pengertiannya adalah pembatasan tanaman Tanaman-tanaman yang ditanam adalah Tanaman yang mempunyai nilai ekspor Atau tanaman-tanaman yang laku di pasaran dunia Tebu, tembakau, kopi, dan nila adalah menjadi tanaman-tanaman yang diharuskan ditanam oleh para petani Tanaman kopi menjadi komoditas yang ditunggu oleh Eropa Begitu juga tebu yang menghasilkan gula dan juga tembakau Kultur Stelsel dilatar belakangnya oleh kas negara Belanda yang kosong Karena penjajahan Perancis Dan juga Belanda Kehabisan kas karena harus menghadapi pangeran di Penogoro dalam Perang Jawa Sementara VOC meninggalkan hutang yang cukup besar Juga disebabkan oleh Kebijakan-kebijakan sebelumnya Seperti penanaman kopi, land rente tidak berhasil dilakukan oleh Belanda Kultur Stelsel ini Merupakan gagasan dari Johannes van den Bos Johannes van den Bos diserai tugas Untuk mengisi kas negara Belanda Van den Bos membuat aturan-aturan dalam kultur Stelsel Yang pertama bahwa tanaman ekspor Hanya ditanami seperlima atau dua puluh persen dari lahan milik petani Kemudian tanah yang disediakan wajib Dibebaskan dari pajak tanah Dan hasil panen diserahkan kepada pemerintahan kolonial Bagi petani yang tidak mempunyai lahan Wajib bekerja selama 66 hari Di perkebunan milik pemerintah Nah, bila terjadi kegagalan panen Maka menjadi tanggung jawab dari pemerintah Nah, sistem kultur Stelsel Diserahkan kepada pejabat-pejabat daerah Atau pejabat-pejabat desa Kalau kita perhatikan Aturan dalam kultur Stelsel Ini tidak merugikan petani Yang menjadi masalah adalah Sewaktu terjadi penyimpangan terhadap Aturan kultur Stelsel tersebut Sehingga Masyarakat mengenalnya Sebagai Tanam paksa Mereka mengerjakannya secara paksa Dampak tanam paksa Dan tanam paksa bagi Indonesia Yang pertama adalah kemiskinan Kemudian terjadi kelaparan Kenapa lapar? Karena masyarakat diharuskan khusus Untuk memperhatikan tanaman-tanaman ekspor tersebut Pada pelaksanaannya Terjadi hal yang Sewenang-wenang dilakukan Oleh para pejabat-pejabat desa Terutama Mereka ingin mendapatkan Semacam bonus Kalau daerah mereka berhasil Maka Mereka akan mendapatkan Komisi Dari Hasil tanam paksa tersebut Dari segi positifnya Rakyat mengenal jenis tanaman yang Laku di pasaran dunia Rakyat juga Mengetahui cara menanamnya Dan juga teknologi pertanian Semakin berkembang Bagi masyarakat Indonesia Kalau kita perhatikan Dampaknya ada yang positif Ada yang negatif Mungkin yang positif tambahannya Adalah munculnya Berdirinya pabrik-pabrik gula Nah pabrik gula ini bahkan Jumlahnya lebih banyak 300% Daripada pabrik gula yang ada sekarang Sampai sekarang Perkebunan-perkebunan Yang dibangun pada masa tanam paksa Masih ada sampai sekarang Terutama Di daerah Jawa Tanam paksa Mendapat penentangan Termasuk dari warga negara Belanda Tanam paksa dianggap adalah Suatu kebijakan yang membuat sengsara Dan akibatnya berdampak buruk Bagi masyarakat Indonesia Hal inilah yang diprotes oleh The West Decker Beliau membuat buku Yang berjudul Mark Sablar Beliau Dengan Nama samaran Multatuli Mencoba menjelaskan Bagaimana Perdagangan kopi Dan bagaimana Dampaknya bagi masyarakat Sekitar Kritikan juga datang dari Seorang bangsawan Baron Pan Hopel Baron Pan Hopel Melihat bahwa Rakyat Indonesia Sangat menderita Sehingga Baron Pan Hopel Mengusulkan Dan juga menentang Agar tanam paksa Tidak dijalankan lagi Di Indonesia Fransen Van der Voet Memprotes juga Kegiatan tanam paksa Karena Tanam paksa itu Membuat Masyarakat Indonesia Sangat Menderita Adanya protesan Dan adanya Kecaman tersebut Membuat Belanda Secara bertahap Menghapus Tanam paksa Dimulai dari Penghapusan Tanam paksa Berupa lada Kemudian Nila dan teh Dihapus Tahun 1865 Dan Tahun 1870 Tanam paksa Dihapus Untuk semua jenis Kecuali Kopi Di daerah Priangan Dengan adanya Kecaman-kecaman tersebut Belanda Ingin Membalas Membalas budi Kepada Bangsa Indonesia Ratu Ratu Wilhelmina Menuangkan Kebijakan Tersebut Yang dia Sebutkan Dengan Politik Balas budi Yang Kemudian Dikenal Dengan Politik Etis Dimana Politik Etis Ini Adalah Usul Asal Dari Van Deventer Politik Etis Dikenal Dengan Trias Van Deventer Trias Van Deventer Itu Adalah Edukasi Dimana Dibangun oleh Belanda Sekolah-sekolah Untuk Rakyat Pribumi Kemudian Transmigrasi Dimana Rakyat Indonesia Terutama Dari Pulau Jawa Akan Dikirim Ke Pulau-pulau Yang Masih Jarang Penduduknya Politik Etis Yang Ketiga Adalah Irigasi Hal Ini Diperhatikan Oleh Belanda Bahwa Rakyat Indonesia Adalah Mayoritas Petani Sehingga Irigasi Sangat Diperlukan Inilah Politik Etis Yang Dicanangkan Oleh Ratu Wihel Mina Pada Pelaksanaannya Politik Etis Ini Ternyata Dimanfaatkan Untuk Menguntungkan Belanda Sekolah-sekolah Yang dibangun Adalah Untuk Mendapatkan Tenaga Administrasi Yang Murah Dan Tenaga Administrasi Rendahan Karena Mereka Hanya Sekolah Sampai Tingkat Dua Atau Kelas Dua Kemudian Transmigrasi Dimanfaatkan Untuk Mendapatkan Tenaga Buruh Sehingga Politik Etis Ini Nanti Membuka Kesempatan Kepada Belanda Dan Kepada Pemegang Saham Atau Investor Untuk Membuka Perkebunan Perkebunan Baru Di Sumatera Dan Di Kalimantan Sementara Irigasi Hanya Untuk Mengairi Lahan-lahan Perkebunan Milik Belanda Ataupun Investor Setelah Tanam Paksa Atau Kultus Telsel Belanda Melaksanakan Undang-Undang Agraria Dimana Undang-Undang Agraria Ini Untuk Memastikan Hak Para Para Petani Terhadap Tanah Yang Mereka Miliki Lebih Lengkapnya Bisa Dilihat Bagaimana Undang-Undang Agraria Itu Dilaksanakan Ternyata Ternyata Undang-Undang Agraria Ini Juga Membuat Kesempatan Baru Bahwa Para Investor Datang Dan Mereka Boleh Menyewa Tanah Paling Lama Sampai 75 Tahun Nah Sehingga Muncullah Perkebunan Perkebunan Baru Yang Muncul Di Wilayah Wilayah Sumatera Dan Kalimantan Perkebunan Ini Perkebunan Teh Kemudian Tebu Tembakau Ini Semakin Meluas Untuk Wilayah Sumatera Dan Wilayah Kalimantan Undang-Undang Agraria Ini Menguntungkan Kelompok-kelompok Bangsawan Karena Pemilik Tanah Adalah Bangsawan Dan Para Bangsawan Ini Menikmati Hak Sewa Tanah Selama 75 Tahun Jadi Mereka Bisa Ongkang-ongkang Kaki Dan Mendapatkan Keuntungan Sewa Tanah Tersebut Setelah Undang-Undang Agraria Muncullah Keinginan Politik Pintu Terbuka Politik Pintu Terbuka Ini Juga Adalah Karena Karena Ada Kecaman Dari Investor Atau Penanam Modal Orang-orang Yang Memiliki Dana Kaum Usahawan Atau Para Pengusaha-pengusaha Belanda Menuntut Supaya Belanda Memberikan Porsi Keuntungan Untuk Para Pengusaha Tersebut Jangan Hanya Menguntungkan Negara Belanda Saja Hal Inilah Dikenal Dengan Istilah Politik Kolonial Liberal Bahwa Orang-orang Swasta Harus Diikutkan Politik Kolonial Liberal Ini Menuntut Bahwa Tanah Paksa Harus Dihapuskan Karena Penderitaan Rakyat Tanah Paksa Tidak Sesuai Dengan Revolusi Perancis Tanah Paksa Juga Mencederai Rakyat Apalagi Pada Saat Itu Parlemen Belanda Mendesak Pemerintah Belanda Untuk Menerapkan Sistem Ekonomi Liberal Pada Saat Itu Partai Liberal Memenangkan Dalam Parlemen Sehingga Muncullah Perkebunan Perkebunan Yang Semakin Luas Di Wilayah Sumatera Dan Kalimantan Perkebunan Perkebunan Inilah Nanti Yang Menempatkan Kelompok Baru Ada Kelompok Pegawai Atau Buruh Perkebunan Yang Nanti Didominasi Oleh Orang Orang Dari Pulau Jawa Beberapa Perkebunan Yang Muncul Perkebunan Tembakau Di Delhi Juga Perkebunan Tebu Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Perkebunan Kina Di Jawa Barat Perkebunan Karet Di Sumatera Timur Perkebunan Kelapa Sawit Di Sumatera Timur Dan Perkebunan Teh Di Jawa Barat Hampir Semua Perkebunan Ini Masih Aktif Sampai Sekarang Sumatera Timur Tanah Delhi Terkenal Dengan Tembakau Delhi Kalau Saat Ini Tembakau Delhi Sudah Dikembang Biakan Di Jawa Timur Di Jember Jadi Mereka Sudah Pindah Tembakau Delhi Tidak Lagi Diproduksi Banyak Di Sumatera Timur Malah Sekarang Di Wilayah Jember Yang Menghasilkan Jenis Tembakau Yang Sangat Baik Politik Pintu Terbuka Sampai Sekarang Juga Bisa Kita Lihat Kita Nikmati Juga Kalau Kita Berada Di Puncak Bogor Menikmati Pemandangan Dari Perkebunan Kebun teh Yang Ada Demikian Materi Kita Tentang Masa Tanam Paksa Sampai Masa Politik Pintu Terbuka Silahkan Di Subscribe Apabila Dirasa Ini Penting Berikan Like Dan Komen Untuk Kemajuan Kita Bersama Terima Kasih Sin Can Tampai Sampai Sampai Yang Bersama Chantai impression Terima kasih.